Hai setelah sukses menjual rumah-rumah Sultan sebelumnya kali ini nafapak mengeluarkan jagoan terbarunya yaitu klaster layton dan tentunya lebih keren lebih cakep dan lebih mewah penasaran video seperti apa cek this out ya rumah yang akan kita review ini merupakan tipe 15 dengan dimensi ukuran 15 dikali 26 atau 390 meter persegi dan terletak dihuk dan dihuk ini istimewanya sudah ada rusaknya jadi totalus bangunan sekitar 633 meter persegi nah sobat jc bisa saksikan untuk fase depannya yang tentunya cakep banget ini ya bener-bener terlihat mewah megah dengan desain kekinian ya modern minimalis yang cakep banget tentunya nah untuk kanopi sendiri sobat jc bisa saksikan ini tidak ada pilarnya nih tidak ada tiangnya jadi bener-bener cakep banget di bersih di area sini ya dan ini juga kelihatan kokoh ya kanopinya terus untuk di sebelah sini menggunakan ht yang motif kasar berwarna abu-abu ya kayak batu alam gitu yang bisa menampung kurang lebih untuk dua mobil ya di area dari sini masih ada sedikit space untuk taman selanjutnya kita lihat ini merupakan area garasi dalamnya nih sobat jc ya dibatasi dengan pintu besi yang ada kisih-kisihnya dan ini sudah istimewanya sudah menggunakan apa otomatis jadi penggunakan motor rice jadi tinggal pencet aja otomatis kebuka untuk di garasi dalamnya ini bisa menampung untuk dua mobil jadi total bisa menampung 4 mobil ya yuk kita geser lagi karena rumah ini terletak dihuk ya ini tentunya ada kelebihan untuk area taman ini dia sobat jc untuk area tamannya nih sebelah sini ya masih banyak banget jadi bisa melihat ada dua sisi ya nah selanjutnya ini merupakan area terasnya ya foyer nya untuk menuju ke pintu utama nah uniknya pintu utama ini menyamping jadi tidak langsung menghadap ke area depan rumah jadi ini menuju objek ini lebih istimewa banget sifatnya lebih privasi jadi ketika kita buka pintu tidak langsung terlihat dari luar ya dan untuk pintunya pun sudah menggunakan teknologi kekinian smarter lock dengan ada untuk fingerprint ya terus ada pin dan juga kunci biasa ataupun juga dengan kartu akses juga bisa ya mereknya india.com dan juga sudah ada intercomnya sebelah sini ada kameranya ya yuk kita masuk ya ke dalam nah kita Jeffrey sekarang sudah berada di area ruang tamunya nih sobat jc gimana sudah kelihatan ya benar-benar istimewa banget nih megah banget nih kenapa Jeffrey belum mekan sobat jc bisa saksikan untuk ceilingnya pun menggunakan double high ceiling ya kurang lebih 8 meter cakep banget nih ya kakak bayangkan benar-benar luar biasa terus untuk bukan kacanya pun di sebelah sini menggunakan kaca yang super besar nih jadi area ruang tamu pun benar-benar terang selanjutnya untuk area old room di sebelah mana nah ini dia old room bisa digunakan untuk kamar mandi kamar mandi tamu ya karena tidak ada shower nya selanjutnya ini kan rumah Sultan nih tentunya ada lift naiknya posisi dimana ini dia sudah input ya ketika sobat jc di rumah ini sudah dapat jenisnya kita geser lagi nah ini merupakan area living room ya living room ini di show unit ini digunakan untuk ruang hobi kebetulan hobinya itu main dilihat dan juga hobinya minum-minum nih sama jc nah ini bisa disesuaikan aja Oh ya sebelumnya JV akan informasi ini merupakan show unit jadi ketika sobat jc di rumah ini itu tentunya dalam karang kosong jadi ini buat sebagai sumber inspirasi aja ketika mau beli rumah ini isinya seperti apa ya selanjutnya dari area hobi ini langsung ada bukan kaca yang super besar ini geren banget untuk menghadap you ke area taman nah ini dia tamannya kita lihat yuk nah ini area taman sampingnya ya enak banget nih ya karena kelebihan salah satu beda rumah hub tentunya punya pencahayaan dari depan maupun dari samping terus di sebelah sini ada tangga akses untuk menuju ke kolom tempat renang nanti kita lihat dari atas ya Ayo kita balik lagi untuk di lantai ground ini ada satu kamar tidur kebetulan di kamar lantai ground ini digunakan sebagai tempat living room atau tempat untuk menonton nih ya tempat untuk kumpul-kumpul keluarga yang nonton TV ataupun karaoke boleh banget nih di sebelah sini ya dan juga disini ada bukan kaca yang super besar ini menghadap view ke taman nih aman ini ada void tempatnya ada yang terbuka selanjutnya istimewanya di kamar tidur ini ada satu entry bedroom yang sudah lengkap ada wastafel ada kloset dan juga di shower yang mudah kaca berjower dan istimewanya ada bed tubnya selanjutnya ini ada satu pintu akses untuk menuju ke area garasi dan ke area service kita lihat kita balik lagi ke area garasinya ini garasinya dari garasi kita langsung ke sebelah sini selanjutnya jadi sebelah garasi ini ada satu akses untuk menuju ke area service nah di area service ini ada pantry kecil yang bisa digunakan untuk masak-masak asisten rumah tangga dan tempat untuk cuci baju di sebelah sini dan juga untuk menjemur bajunya masih ada space di area sini ya sudah dipikirkan desainnya matang-matang jadi enak banget nih untuk area servicenya ya kita balik lagi kita tutup dulu ya nah selanjutnya di sebelah sini merupakan area kamar tidur selanjutnya kita lihat untuk kamar tidur asisten dan kamar mandi asisten di sebelah sini nah ini ada pintu akses untuk menuju ke area void terbuka kita balik lagi ini ada tangga untuk menuju ke area dapur kotornya ya nah Jeffrey sudah selesai mengeksplor di lantai ground floor selanjutnya Jeffrey akan mengajak ke lantai satu-satunya nah untuk tangganya pun bisa kuatir ini lantai dan Oh ya untuk lantai pun sudah menggunakan marmer import yang tentunya kece banget ya menggunakan marmer ukuran kecepat slab yuk kita naik jeffrey sudah sampai di lantai satunya dan di lantai satunya ini langsung berhadapan dengan powder umya bergeser lagi kita masuk ke area jantung dari rumah Leighton yang kece banget ini dia ya sobat jc bisa saksikan ini area living roomnya ada tempat berkumpul keluarga ya dan istimewanya nih silingnya super tinggi benar-benar terkesan mewah banget ya bisa kebayangkan dengan bukaan kaca yang besar banget nih ya gede-gede ya dan dari living room langsung bersebelahan dengan area dining room dan dining roomnya ini bisa menapung kurang lebih sekitar 8 orang dan keluarga besar dan di sebelahnya ini merupakan area dapur bersih dan dapur bersihnya ini juga cek banget sudah ada islandnya ya dan dari living room ini jeffrey senang banget ya ini di filmnya benar-benar mewah banget kalau kita ada acara tempat baru tentunya enak banget nih ya kita bisa lihat langsung connecting view menghadap ke area kolam renang ini dia kolam renangnya ya gede banget ya cakep banget dan juga ini bisa untuk area duduk-duduk di sebelah sini ya kita balik lagi selanjutnya ini kan area dapur bersih penasaran sana dong untuk dapur kotornya dimana nah untuk area dapur kotor ini dipisahkan dengan satu pintu tapi punya dari sini ya ini merupakan area dapur kotornya yang lumayan besar nih untuk jeffrey enak banget ya ada dua sisi ya kanan dan kiri dan juga di sini masih ada bukan kaca jadi untuk sirkulasi udara tentunya lebih baik nih ya kita balik lagi untuk area lift di lantai satu posisinya di sebelah sini ya nah berikutnya di lantai satu ini ada dua kamar tidur kita lihat dulu kamar tidur yang pertama ini dia kamar tidur pertama kalau dilihat dari desainnya yang apa kelihatan nuansanya ini cocok banget nih buat anak cowok ya sini ada area belajar disini ranjang terus disini ada view ada balkon selanjutnya kita lihat untuk kamar tidur anak yang kedua nah ini dia langsung di sebelah sini ini adalah area kamar matinya untuk kamar tidur anak ini ukurannya lebih besar dibandingkan kamar tidur anak yang satunya ya ini bisa digunakan mungkin anak perempuan yang sudah menginjak usia dewasa kenapa karena ada lemari baju yang lumayan besar disini ya terus bisa meletakkan sofa-sofa bisa kongkok-kongkok duduk-duduk disini dengan ada ranjang yang ukuran juga double bed dengan ada balkonnya juga jafri sudah selesai mereview dari lantai satu selanjutnya jafri akan majak lantai dua penasaran seperti apa tentunya juga cakep banget ya yuk nah jafri sekarang berada di lantai duanya nih jafri seneng banget di lantai duanya ini masih ada area dari living room ya ini dia living room-nya walaupun tidak terlalu besar tapi masih oke lah ya bisa meletakkan dua sofa dan juga di sini masih ada TV ya di sini untuk perpustakaan untuk ruang belajar atau untuk kantor masih bisa banget dan jafri senangnya dari living room ini bisa melihat ke lantai satu dulu dan melihat ke kolom renangnya yang cakep banget gimana para Sultan Apakah anda sudah tertarik pengen langsung aja ya hubungi Jeffrey nggak usah sampai selesai langsung aja kontek Nah untuk di lantai dua ini ada dua kamar tidur kita lebih kamar tidur yang pertama nah kamar tidur pertama ini digunakan sebagai ruang serba guna ya kebetulan digunakan untuk area spa ya area pijat-pijat ya enak banget nih ya kalau Sultan kan pulang kerja capek kita nggak perlu ke tempat pijat di rumah aja bisa nih ya selanjutnya untuk kamar tidurnya ini ada ensuite bedroomnya di sebelah sini rumah leiden itu kamar utama seperti apa ya tentunya kebayang kasih pasti keren banget yuk ini dia disini kemod nah ini dia Wow super keren super kece kebayang ngasih ini udah kayak hotel bintang lima nih yang kamar suitnya sudah lihat di sebelah sini ada wastafelnya ya mini wastafel juga untuk tempat wine ya di sini bisa duduk-duduk kongkok-kongkok ya ngobrol-ngobrol suami istri ya terus di sebelah sini untuk ranjangnya pun ukurannya menggunakan king size yang super besar ya dan istimewanya ini ada bukan kaca yang gede banget geren banget menghadap view ke depan rumah nih ya keren banget ya kalau sore-sore ya kita duduk-duduk santai sambil melihat teman seperti ini minum kopi ya saya menggunakan pisang goreng tentunya enak banget kita balik lagi selanjutnya untuk are favorit ibu-ibu dimana sih ada di sebelah sini ya ya Wow ya banyak banget nih kemarin lemarinya ya untuk koleksi ibu-ibu dari untuk koleksi tas ya di sebelah kanan kiri untuk koleksi sepatu ya untuk aremeja rias buku juga lemarinya enak banget nah selanjutnya untuk kamar mandi dalemnya seperti apa nah ini dia keren loh yuk ini dia Wow ya sudah menggunakan double sink ya ya tentunya menggunakan bahwa sanitary merek Kohler ya ini juga ada bathtubnya merek Kohler nah ini db-nya juga cakep banget nih ya menggunakan malware ini closet dari sebelah sini terpisah dengan showernya untuk lantai kamar tidur ini menggunakan laminated floor nih seperti ini ya sobat jc-nya belum selesai masih ada satu lantai lagi yuk ikut Jeffrey nah Jeffrey sekarang berada di lantai paling atas ya lantai paling istimewa karena tertutup dihub jadi ada bonus nih media bonusnya di lantai tiga dan nggak usah khawatir walaupun tiga lantai tetap liftnya sampai ke atas ini dia liftnya yuk nah untuk di lantai tiga ini had masih ada area open space ya yang bisa digunakan untuk area meja makan ya ini mungkin meja makannya lebih informal ya minum-minum teh cantik di sebelah situ dan nggak usah khawatir masih ada powder-room powder-room di sebelah sini yuk kita lihat yuk kedepan masih ada area rooftop yang kece banget kebayang nggak sih kalau kita acara tahun baru acara sincha itu nggak perlu cari tempat-tempat lagi di rumah kita ini sudah bisa mengadakan acara yang spesial banget nah ini dia ini area untuk barbecue sudah ada singnya sudah ada tempat ada barbecue dan juga ada area sofa untuk duduk-duduknya di sebelah sini dan istimewanya ini ada pemandangan seperti ini nih keren ya nggak usah cari tempat lagi kita nikmati di rumah kita sendiri pun bisa enjoy banget gimana sobat JC ya setelah melihat rumah Sultan ini ya Sultan yang bener-bener cakep banget nih ya jika sobat JC penasaran ya atau pengen lihat atau pengen membeli memiliki ya langsung aja hubungi Jepri Nusas nah sungkan-sungkan ya nomornya tercari layar ya buat sobat JC baru pertama kali mampir boleh langsung klik tombol subscribe like dan berikan tombol loncengnya thanks for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati